Assalamualaikum Dari lama, diet itu fokusnya pada kuantitas asupan Pertamanya pakai gram-graman Sejak abad ke-19 muncul hitungan kalori Sudah lama loh abad ke-19 itu Nenek kita aja mungkin belum pada lahir Padahal sekarang sudah banyak yang meninggal Innalilahi Makin ke sini, disadari urusan diet itu Tidak sesederhana ngerebus air Para ahli lantas fokus juga kepada kualitas Fokus pada apa yang kita makan Ada diet vegan, diet carnivore, diet rendah karbo, segala macem Fokus pada apa yang kita makan Dan kemudian penelitian-penelitian terkini menyimpulkan lagi Tidak cuma apa yang kita makan dan berapa banyak Kapan kita makan itu juga penting Habis ini nanti tidak tahu apa lagi yang diteliti Mungkin penting juga ya Kenapa kita makan Banyak loh Orang itu makan alasannya tidak jelas Laper tidak, di jadwalnya juga tidak Hanya gara-gara tidak ada kerjaan Iseng lah, buka-buka kulkas jebret Terus agar-agar seloyang Tau-tau habis Sama es krim setengah kelar Waduh Kalau dipolitisir Bisa juga nanti orang meneliti Siapa yang kita makan Kita makan daging ayam gitu Punya KTP apa enggak tuh si ayam Jangan-jangan namanya sudah terdaftar di Dukcapil Ruwet sih kalau sampai ke sana Mending kita balik lagi aja Pada pentingnya kapan kita makan Salah satu pejuangnya Yang populer dalam hal ini Profesor Sajin Panda Menurut dia kalau timing makan kita asal Akan terjadi sirkadian mismatch Hidup kita tidak nyeklik Dengan ritme jam biologis Sudah pernah kita bahas Enggak usah profesor sih sebenarnya Mbah Buyut kita yang lahir abad ke-19 tadi aja Juga udah pada tahu Bahwa timing makan itu gak boleh asal Jebret-jebret-jebret Petinju dari sudut merah Berbagu-pukul Habis-habisan dengan lawan dari sudut biru Saudara-saudara Hah? Kok mendadak berhenti untuk makan ketoprak sih? Penonton bisa mendadak anarki kan ya? Kalau kayak gitu kejadiannya Atau tengah malam gitu lagi enak-enak tidur Vladimir Putin dibangunin Ada apa bangunin gue? Apa ada sanksi ekonomi tambahan dari Uni Tanjuang? Kalau Uni Tanjuang itu restoran Padang kan? Eh maksudnya Uni Eropa Bukan kan? Bukan soal ekonomi Tapi ini nih Ada serapi kincah legit Kiriman dari Bandung Kubrak Bisa kena kampeleng itu ajudannya Kalau nyukuin makan jam 2 pagi Kalau di waktu-waktu seaneh itu Profesor Sajin Pandang gak kasih rekomendasi sih Mestinya kita udah tahu sendiri ya Tapi ini nih ada beberapa rekomendasi Yang makin kesini Makin menjadi semacam konsensus umum Alaminya manusia makan Itu saat hari terang Daylight Kita ini bukan binatang malam Bukan makhluk nocturnal Seperti burung hantu Atau kalong Menghindari makan di malam hari Itu esensial untuk survival kita Manusia purba gitu Kalau masak-masak di malam hari Bisa mancing binatang buas Terus dia digeraung Nah karena polanya seperti itu Tubuhnya terus berevolusi Sistem hormonalnya gitu Di malam hari itu tidak optimal Untuk mencerna makanan Sampai sekarang Alkitab juga terus bilang Bahwa malam itu Diciptakan Allah Untuk istirahat kita Masih boleh sih Kalau makannya itu pas maghrib Sesaat setelah matahari tenggelam Atau jangan-jangan Makan di jam buka seperti itu Malah yang terbaik kali ya Walau alam Sesaat setelah matahari tenggelam Itu kan binatang-binatang buas Belum bermunculan ya kan Menjadi kodrat manusia lagi Kata para ahli Itu makan bukannya terus-terusan Dari bangun mata melek Sampai tidur Makan aja terus Itu tidak alami Pagi sarapan telur Kopi anget Sambil ini itu Terus aja ngemil Pak paul lontong sayur ketoprak Eh tau-tau udah waktunya Makan siang Habis datu nasi padang Dua bungkus Tambo cie Jadi tiga bungkus Udah gitu Melanjut kerja Sambil ngemil lagi Ngemilnya big mac Sama rujak cinggur Dicampur jadi satu Jadi oblo-oblo Cuci mulutnya bakso Sama es cingcow Kebetulan lewat sih Si mang langganan Tau-tau udah waktunya Makan malam lagi Eh menjelang tidur Masih manggil Tukang bajikur Sama mitrek-trek Bagus sih ini Pengaruhnya dalam Memajukan perekonomian Bangsa Tapi secara Kesehatan Bahaya Yang alami Manusia itu Habis makan Jedah Habis makan Jedah Jedahnya mesti cukup panjang Dan Saat malam hari Itu ada jedah yang panjang Bingit Minimal 10 jam Atau sampai Belasa jam Ini pola alami Yang terus ada Sampai Sahabat yang lalu Tapi jadi rusak Saat peradaban manusia Makin terindustrialisasi Nah Mengingat manusia itu Tidak bisa berevolusi Secepat perubahan teknologi Jadilah para ahli menyarankan Sebaiknya kita balik lagi aja Ke pola Seperti nenek moyang kita Yang alamiah tadi Dan mereka meneliti-meneliti juga Salah satu hasil penelitian Adalah yang cukup mencengangkan Sering ini diceritakan oleh Profesor Sajin Panda Satu kelompok Disebut kelompok TRE Time Restricted Eater Dibolehkan makan apa saja Junk food boleh Makan super kenyang boleh Tapi Waktu makannya dibatasi Begitu maghrib Hari gelap Tidak boleh makan lagi Sampai pagi selama belasan jam Kelompok yang lain Disebut kelompok HD Healthy diet Dibolehkan makan kapan saja dia mau Waktunya sesukanya Mau tengah malam buta juga boleh Sambil tinju-tinjuan gulat Dia ngemil juga boleh Tapi Makannya diatur Balance Dan sesehat mungkin Ternyata hasilnya apa Coba Yang kelompok time restricted Itu lebih sehat Secara signifikan Daripada Sekedar healthy diet Amasing kan Kalau waktunya diatur Dan kandungan gisinya diatur Itu tentu lebih baik lagi Usah diomongin Jadi Kesimpulannya disini Pengaturan kapan kita makan Itu sama pentingnya Atau bahkan Bisa jadi lebih penting Daripada pengaturan apa Yang kita makan Disclaimer-nya Penelitian yang diceritakan Profesor Sajin Panda itu Kalau gak salah Intensifnya bukan dengan Objek manusia Tapi pakai tikus-tikus Curut Itu aja sih Yang bikin kita agak mikir Hehe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton